Intro Telah dilaksanakan groundbreaking modifikasi simpang susun Romokalisari Jalan Tol Surabaya-Gresik sepanjang 1,6 km pada Jumat 9 Oktober 2020. Hadir pada acara tersebut Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian, mewakili Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Pari Kesit, dan Direktur Utama PT Marga Bumi Matra Raya Yeni Sintawati. Dimulainya pembangunan modifikasi simpang susun Romokalisari nantinya akan mendukung peningkatan dan kelancaran perekonomian masyarakat di wilayah Surabaya Barat dan sekitarnya. Menjadi akses pendukung menuju Stadion Gelora Bung Tomo, mempercepat akses menuju JLLB Jalan Lingkar Luar Barat, dan terminal Teluk Lamong yang tersambung dengan Jalan Tol Surabaya-Gresik. Pembangunan simpang susun Romokalisari pada Jalan Tol Surabaya-Gresik juga berpengaruh dalam menurunkan biaya operasional, mempercepat waktu tempuh berkendara, maupun kelancaran logistik barang dan jasa. Selain itu, memberikan manfaat penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya Barat. Penyelesaian konstruksi modifikasi simpang susun Romokalisari, Jalan Tol Surabaya-Gresik ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2021 mendatang. Jalan Tol Surabaya-Gresik ditargetkan dapat beroperasi pada Juli 2021 mendatang.